LAKUKAN Binatang roh kilin miliknya telah mengalami nirwana dan memenuhi syarat untuk menjadi raja. Secara logika, klan kilin seharusnya membunuhnya. Kenapa masih bersamanya? Jiang posa mempunyai banyak pertanyaan di benaknya. Ningbaixuan, berapa lama kamu akan menggantungku di sini? Azure Dragon menatap Ningki. Jangan khawatir, aku sudah digantung selama ribuan tahun. Jiang Tiansu memiliki tatapan sombong di matanya. Meskipun dia tidak bisa lepas dari kendali Liu Huang, dia masih dalam suasana hati yang baik untuk bertemu pendatang baru. Ribuan tahun. Itu tidak lama. Mata Azure Dragon bergerak. Ningki tersenyum. Selama kamu tidak mati, teruslah bertahan di sini. Mungkin suatu hari nanti, kamu akan melihatku maju ke alam Raja Ilahi Langkah ke-9. Tetap tergantung di sini. Alam Dewa Ilahi. Azure Dragon merasa seolah ada batu yang menekan jantungnya, dan dia hampir tidak bisa bernafas. Dia bisa membayangkan perasaan digantung di sini selama sisa hidupnya. Ini bahkan lebih mengerikan daripada membunuhnya. Yang mulia, ini memang alam Dewa Penciptaan. Kedua Kaisar Agung Pangkat 8 Kilin tidak menganggap bahwa mereka telah menjadi tawanan. Sebaliknya, mereka bersemangat dengan Spirit Ki di sini. Mereka benar-benar telah sampai di alam Dewa Penciptaan. Biasanya, hanya kultifator langkah ke-4 yang bisa memasuki tempat ini. Karena klan Kilin lebih kuat dari yang lain, sulit untuk menemukan Kilin langkah ke-4. Selama bertahun-tahun, mereka hanya bisa menyaksikan kekuatan klan lain memindahkan semua jenis sumber daya budidaya dari alam Dewa Penciptaan ke dunia Senluo. Ini termasuk hati Kilin. Ini seperti buah suci bagi klan Kilin, tapi sepertinya tidak mahal di alam Dewa Penciptaan. Aku tahu. Yang mulia Lord Ais sedikit mengangguk. Tatapannya terhadap Ningki diwarnai dengan keterkejutan. Pihak lain bisa masuk dan keluar alam Dewa Penciptaan dengan bebas. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Raja Kilin yang tinggi dan perkasa. Dari mana asal anak ini? Apa Dewa Langkah ke-9 yang dia sebutkan tadi, pikiran yang mulia Ais kacau? Ning Beixuan, kenapa kamu tidak menggorok leherku saja? Kenapa kamu mempermalukanku seperti ini? Azure Dragon mengertakan gigi. Tidak peduli apa, aku adalah Tuan Muda Klan Naga Azure, Kaisar Agung Langkah ke-9. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Tuan Muda Klan Naga Azure. Pakar Kaisar Agung Revolusi ke-9. Jiang Tiansu, yang tadinya sombong, sekarang memiliki ekspresi yang sama dengan Jiang Posa, Jiang Wankong, dan yang lainnya. Bola matanya hampir keluar dari rongga matanya. Dia bahkan bisa menekan ahli rilem Marsial Monark 9 Transformasi. Apa budidayanya? Wajah Jiang Tiansu pucat saat dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Sulit dipercaya, sulit dipercaya. Sudah berapa lama, kultivasinya sebenarnya telah melonjak sedemikian rupa. Jiang Posa menarik nafas dalam-dalam, dan matanya dipenuhi keputus asaan sekali lagi. Dulu ketika dia bertarung melawan Ningki, Ningki bahkan belum mencapai langkah ke-6. Tapi sekarang, Ningki bahkan bisa menekan ahli Kaisar Agung Revolusi ke-9. Bahkan ketika keluarga Jiang berada di puncak kejayaannya, rasanya seperti membandingkan semut dengan gajah jika dibandingkan dengan Kaisar Revolusi ke-9. Setiap kali aku bereinkarnasi, kamu mencoba membunuhku. Sekarang, aku hanya menggantungmu di sini. Kamu harus bersujud dan berterima kasih padaku. Ningki tersenyum tipis. Azure Dragon masih ingin berbicara, tetapi ranting Willow tiba-tiba melambai dan menamparkan Azure Dragon ribuan kali. Kepalanya membengkak seperti kepala babi, dan penampilan aslinya tidak terlihat lagi. Yang Mulia Lord Ice dan yang lainnya terkejut, dan sedikit kepanikan melintas di mata mereka. Dengan identitas Azure Dragon, dia dipermalukan sedemikian rupa. Hal ini membuat mereka merasa saling bergantung. Begitu mereka berpikir bahwa mereka mungkin harus mengalami nasib yang sama, Yang Mulia Lord Ice dan yang lainnya tidak lagi sekuat sebelumnya. Basis budidaya Azure Dragon pada langkah ke-6 telah dihancurkan sepenuhnya oleh Ningki. Ketika dia menghadapi klon Kaisar Liu yang sebanding dengan Kaisar Agung, dia tidak punya cara untuk melawan dan tersingkir oleh ribuan tamparan. Meneguk. Yang Mulia Lord Ice menelan ludah. Saat berikutnya, dia menyadari bahwa Ningki sudah menatapnya. Kamu punya dua pilihan. Yang pertama adalah menjadi seperti Azure Dragon dan gantung diri di sini. Yang lainnya adalah menjadi binatang spiritual dari pengadilan surgawi, dan menandatangani kontrak hidup dan mati dengan orang yang saya pilih. Ningki tersenyum tipis. Aku akan memberimu waktu 10 nafas untuk mempertimbangkannya. Menandatangani kontrak hidup dan mati. Bukankah itu akan mempermalukan klan Kilin? Tidak, sama sekali tidak. Meski itu berarti kematian, mereka tidak akan pernah bisa menjadi makhluk spiritual. Ini adalah pemikiran pertama yang muncul di Benak Yang Mulia Lord Ice dan yang lainnya. Namun, setelah dipikir-pikir, jika mereka diturunkan ke kondisi yang sama dengan Azure Dragon, itu tidak akan lagi mempermalukan klan Kilin. Ini akan menjadi penghinaan total bagi klan Kilin. Jika suatu hari, ada rumor di dunia luo ilahi bahwa klan Kilin memiliki tiga kilin yang tergantung di pohon willow di alam dewa penciptaan, apakah klan Kilin masih memiliki wajah yang tersisa? Waktu 10 nafas tidaklah singkat. Tapi itu juga tidak lama. Yang Mulia Lord Ice dengan cepat mengambil keputusan. Cahaya biru mengalir di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, dia berubah menjadi bentuk manusia dan membungkuk pada Ningki. Saya memilih opsi kedua. Melihat ini, dua Kilin lainnya mengikuti dan berubah menjadi dua gadis, memilih opsi kedua juga. Kilin biasanya tidak menyukai wujud manusia, namun ketika Kilin berubah menjadi wujud manusia, itu berarti ada sedikit perubahan pada sikap mereka. Setelah sekian lama, kalian semua perempuan. Mata Ningki dipenuhi dengan keterkejutan. Sejak awal, dia selalu mengira ketiga Kilin itu laki-laki. Hanya ketika mereka berubah menjadi bentuk manusia barulah dia menyadari bahwa dia telah salah menilai mereka. Perempuan. Dia tidak boleh marah, dia tidak boleh marah. Dia harus menanggung penghinaan untuk bertahan hidup. Yang Mulia Lordais menekan amarah dalam dirinya dan menyetujui dengan lembut. Bagus sekali. Ketiga istriku kekurangan tunggangan. Kalian saja yang melakukannya. Ningki tertawa dan terbang menuju surga bersama Suanyuan Lin dan ketiga Kilin. Telekinesis ilahi miliknya telah menangkap Fang Leng Ming dan dua wanita lainnya. Secara kebetulan, mereka berada di sisi surga. Yang Mulia Lordais menghela nafas lega ketika mendengar ini. Bagi mereka, merupakan suatu penghiburan karena mereka telah menandatangani kontrak hidup dan mati dengan seorang wanita. Melihat Ningki dan yang lainnya menghilang dari pandangannya, Jiang Tiansu tiba-tiba bertanya kepada Jiang Posa, kakek, apakah kita masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri dalam hidup ini? Kemungkinannya kecil, kecuali dia mati di luar. Namun, dia bahkan bisa menekan Kaisar Agung Transformasi ke-9 dan memaksa klan Kilin menandatangani kontrak hidup dan mati untuk menjadi makhluk roh. Hanya mereka yang berada di langkah ketujuh yang bisa membunuh. Dia, Jiang Posa menutup matanya perlahan. Dia tidak ingin Jiang Tiansu melihat keputus asaan di matanya. Jika tidak ada harapan sama sekali dan mereka dibiarkan tergantung seperti ini, tidak akan lama lagi kemanusiaan mereka akan terhapus dan mereka akan menjadi batu tak bernyawa. 3982 Di hutan Willow yang luas, terdapat banyak bangunan megah. Gerbang langit selatan adalah yang tertinggi, dan di belakangnya ada istana lengkungan emas Lingxiao. Selain itu, Ningki juga melihat banyak orang yang datang untuk belajar darinya. Tampaknya pengadilan surgawi telah kembali normal saat dia pergi. Nyonya, Tuan Muda telah kembali. Istana tertinggi kemurnian Giok, UER kecil terkejut saat melihat Ningki. Fang Lengming, Wang Sue, dan Li Xin meletakkan kartu mereka dan memandang Ningki. Kalian, sedang bermain Tuan Tanah. Ningki melihat kartu-kartu itu dengan ekspresi aneh. Ya, kakak kedua menang paling banyak. Aku benar-benar tidak tahu kenapa dia begitu pandai dalam Tuan Tanah padahal dia belum pernah ke bumi. Li Xin berkata tanpa daya, aku punya lebih dari seratus hati kilin, tapi semuanya dimenangkan olehnya. Ya, Wang Sue dengan bangga mengangkat dua jarinya ke arah Ningki. Beixuan, ketiganya. Fang Lengming berdiri perlahan dan menatap Yang Mulia Aes dan dua wanita lainnya. Zuo Linger dan Xiao UER sudah memperhatikan ketiga wanita itu sejak lama, jadi tatapan mereka tidak pernah lepas dari ketiga wanita itu sejak awal. Mata mereka dipenuhi jejak permusuhan. Kamu berencana memperluas harem. Li Xin tersenyum licik. Mereka. Tauanan. Ningki tersenyum. Tauanan. Mendengar hal tersebut, ekspresi wajah para wanita itu langsung berubah menjadi aneh. Namun, Little UER jelas menghela nafas lega. Dengan tatapan merendahkan, dia dengan acu-ta'acu menilai ketiga wanita itu. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa kultivasi ketiga wanita itu sangatlah mendalam. Mereka tidak kalah dengan Kaisar Liu, prajurit alam surgawi kelas enam. Fang Lengming tersenyum. Bisa dibilang begitu, dia disebut Yang Mulia Aes di dunia Shen Luo, Kaisar Agung IX Transformasi Kilin. Ningki menunjuk ke Yang Mulia Aes dan memperkenalkan, seolah-olah dia sedang memperkenalkan suatu komoditas. Yang Mulia Aes tidak senang, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Dia lebih suka menandatangani kontrak hidup dan mati dengan umat manusia daripada digantung di pohon willow selama sisa hidupnya. Aku tidak tahu apa sebutan keduanya, tapi mereka adalah Kaisar Agung Kilin yang berubah delapan. Aku berencana membiarkan mereka menandatangani kontrak hidup dan mati dengan kalian. Dengan cara ini, ini akan membantu basis kultivasi kalian dan memberi kalian perlindungan saat kamu keluar. Ningki tersenyum. Mereka seperti Suster Huo. Semua Kilin. Yuer kecil terkejut. Ya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Wajah Fang Lengming segera menunjukkan sedikit senyuman. Dia akhirnya yakin bahwa Ningki tidak berencana memperluas haremnya. Di bawah bimbingan Ningki, Yang Mulia Lord Ice dan Fang Lengming menandatangani perjanjian hidup dan mati sementara dua Kilin lainnya menandatangani perjanjian dengan Wang Sue dan Li Xin. Biasanya, aku tidak akan membatasi kebebasanmu. Jika kamu ingin berkeliaran, berkeliaran saja. Ini adalah alam penciptaan ilahi. Para penguasa dunia luo ilahi belum pernah ke sini sebelumnya. Fang Lengming tersenyum pada Yang Mulia Lord Ice. Kamu tidak akan membatasi kebebasanku. Yang Mulia Lord Ice sedikit terkejut, jelas tidak percaya. Kamu juga Wang Sue dan Li Xin tersenyum. Terima kasih. Yang Mulia Lord Ice dan dua orang lainnya merasakan gelombang rasa terima kasih. Mereka mengira harus bekerja keras untuk mereka, tetapi ketiga wanita itu tidak berencana membatasi kebebasan mereka. Mungkin tidak ada salahnya menandatangani perjanjian hidup dan mati, sebuah pemikiran aneh muncul di hati mereka. Tak lama kemudian, Yang Mulia Lord Ice dan dua wanita lainnya berubah menjadi bentuk Kilin mereka dan terbang keluar dari Istana Murni Giyok Tertinggi, meninggalkan Istana Surgawi. Ini adalah alam penciptaan ilahi. Mereka belum pernah ke sini sebelumnya. Namun, Ningki diam-diam memperingatkan mereka untuk tidak menyimpang terlalu jauh dari ketiga wanita itu. Kalau tidak, dia akan menggantungnya di pohon. Apa itu? Mereka yang datang ke Istana Surgawi untuk magang menyaksikan ketiga Kilin pergi dengan linglung. Sepertinya Kilin. Itu adalah binatang dewa legendaris. Aku belum pernah melihat Kilin seumur hidupku. Saya tidak menyangka Istana Surgawi begitu kuat sehingga mereka bahkan memiliki binatang dewa. Saya mendengar bahwa Celestial Tirk bahkan lebih kuat. Kami tidak membuat kesalahan saat datang ke sini. Kekuatan Istana Surgawi mungkin sebanding dengan seratus sekte teratas. Kemunculan ketiga Kilin membuat Tuan Tua dan yang lainnya khawatir. Mereka bergegas ke Istana Murni Giyok Tertinggi dan menghela nafas lega setelah mengetahui keseluruhan cerita. Celestial Tirk, Kekuatanmu sepertinya, Tuan Tua tiba-tiba menatap Ningki dan sedikit mengernyit. Dia sepertinya merasakan sesuatu tetapi tidak terlalu yakin. Pada saat itu, hampir semua petinggi Istana Surgawi hadir. Selain Duan Yingjun, Niu Da Zhuang, Da Gozi, dan lainnya yang masih mencari peluang di tempat lain, Dongfang Haoji dan lainnya pun tak ketinggalan. Setelah berdirinya Istana Surgawi, ada Penatua Duan, seorang veteran yang sangat pandai dalam manajemen, dan Fei Yan. Beberapa sumber daya budidaya terus dikirim ke Istana Surgawi dari jauh dan pada dasarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan budidaya sehari-hari setiap orang. Oleh karena itu, Dongfang Haoji dan yang lainnya tidak perlu keluar mencari peluang dan bisa langsung menjaga Istana Surgawi. Tuan Tua, aku mendapat peluang besar kali ini. Bukan hanya itu membantuku menghindari krisis, namun juga meningkatkan kekuatanku secara signifikan. Meskipun aku hanyalah Kaisar Besar Transformasi ke-9, kekuatanku seharusnya sebanding dengan seorang Kaisar Agung Transformasi ke-9. Tuhan Yang Mahasa. Ningki tersenyum. Tuhan Yang Mahasa, bukankah itu seorang kultifator pada langkah ke-7? Semua orang terkejut pada awalnya, lalu mereka langsung gembira. Ningki telah mencapai langkah ke-7 dan posisi Istana Surgawi di alam Ilahi Penciptaan langsung stabil. Bagaimanapun, kerajaan Ilahi Bintang Surgawi hanya memiliki delapan dewa tertinggi. Wajah Dongfang Haoji menunjukkan sedikit kegembiraan. Selamat, Celestial Tirk, karena telah mencapai posisi dewa tertinggi. Raja Iblis Banteng meraum dan pada saat yang sama, sedikit sanjungan muncul di matanya. Selamat, Celestial Tirk, karena telah mencapai posisi dewa tertinggi. Selamat, Celestial Tirk, karena telah mencapai posisi dewa tertinggi. Gelombang suara menyebar dengan liar ke segala arah. Mereka yang berencana magang di Istana Surgawi tiba-tiba merasakan bulu kuduk mereka berdiri tegak. Celestial Tirk yang misterius dari Istana Surgawi telah mencapai posisi dewa tertinggi. Bukankah itu dewa tertinggi ke-9 dari Kerajaan Ilahi Bintang Surgawi? Aku ingin magang. Saya mohon padamu. Tolong terima aku di Istana Surgawi. Saya sangat berbakat dan saya sudah menjadi pejuang alam ilahi kelas 4 tingkat lanjut di usia yang sangat muda. Saya pasti mempunyai potensi untuk menjadi siswa kelas 6. Aku juga ingin magang. Senior, terimalah saya. Terimalah saya. Mereka yang bertanggung jawab atas penilaian pemagangan pada dasarnya adalah generasi tua dari sekte Cloud Rising dengan Meng King Ling sebagai pemimpinnya. Dia mendengar ucapan selamat yang menggemparkan dari Istana Tertinggi Istana Giyok Murni dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Dia kemudian melihat sekelompok orang yang ingin magang. Istana Surgawi tidak menerima sampah, orang-orang dengan temperamen buruk, atau tidak tahu berterima kasih. Jika kamu merasa memenuhi syarat untuk tinggal, maka mulailah menerima penilaian ku. Istana Tertinggi Istana Giyok Murni Saya awalnya berencana untuk tidak menonjolkan diri, tetapi dengan tindakan Anda, mungkin akan ada dewa tertinggi yang mengunjungi Istana Surgawi dalam beberapa hari. Ning Beik Suan tersenyum pahit. Terkadang, menjadi orang terkenal tidaklah buruk. Sang Tuan Tua berkata dengan yakin, Istana Surgawi baru saja didirikan. Jika ada dewa tertinggi yang menjaganya, Istana Surgawi akan berada di alam Surgawi penciptaan dan tidak akan bisa dihancurkan selama-lamanya. Ning Ki tersenyum dan sedikit mengangguk saat mendengar itu. Dia kemudian melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat Uar Kecil melihat ke arah di mana ketiga kilin pergi dengan sedikit rasa iri di wajahnya. Uar Kecil, apakah kamu juga menginginkan tunggangan kilin? Ning Ki tersenyum. Untungnya, Yang Mulia Lord Ice dan Yang Lainnya tidak hadir. Kalau tidak, mereka pasti akan merinding. 3.983 Bisakah saya? Wajah Little Uar menunjukkan secercah harapan. Ketika Zuolinger mendengar ini, dia buru-buru menatap Ning Ki dengan penuh harap. Aku akan membawakan satu untuk kalian masing-masing ketika aku kembali dari dunia Senluo. Jika tidak, Raja Kilin pasti akan berselisih denganku. Ning Ki tersenyum. Terima kasih, Tuan Muda. Kedua gadis itu memeluk lengan Ning Ki dengan penuh semangat dan menjabatnya. Fang Leng Ming tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Penguasa langit, lihat aku, Raja Iblis Banteng berkata dengan malu-malu. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Kamu ingin mengendarai kilin juga? Ada baiknya Anda tidak tertangkap sebagai tunggangan. Anda masih menginginkan tunggangan. Ning Ki mencibir. Aku dulu juga punya binatang kristal giyok, gumam Raja Iblis Banteng. Ning Ki mengabaikannya. Setelah bertanya tentang perkembangan pengadilan surgawi, Tuan Tua dan yang lainnya pergi. Beik Suan, sekarang kamu begitu kuat, di mana Hau Tian, Fang Leng Ming menunggu semua orang pergi sebelum memandang Ning Ki dengan antisipasi. Saya mencoba yang terbaik untuk menemukan Hau Tian setelah saya menerobos, tetapi saya tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Saya curiga Hau Tian mungkin tidak ada di dunia Senluo. Ekspresi Ning Ki berubah serius. Tidak di dunia Senluo. Di mana dia berada? Wang Sue tercengang. Ketika saya berada di dunia surgawi, saya pikir Hau Tian dibawa ke dunia Senluo. Sekarang, tampaknya hal itu mungkin terjadi. Tapi jangan khawatir, Hau Tian seharusnya baik-baik saja. Jika tidak, dengan kultivasi saya, saya akan merasakannya. Ning Ki menghibur. Fang Leng Ming menghela napas lega. Ning Hau Tian memiliki hubungan darah dengannya dan Ning Ki. Jika sesuatu terjadi pada Ning Hau Tian, Ning Ki pasti akan merasakannya. Dia percaya pada Ning Ki. Dia juga percaya bahwa Ning Hau Tian masih hidup di dunia yang tidak dikenal. Pada saat yang sama. Di tempat yang jauh dari dunia Senluo, sesosok tubuh berwarna ungu sedang memegang tangan seorang gadis kecil saat mereka berjalan di jalan yang sibuk. Tuan, ramai sekali di sini. Katamu apa nama tempat ini? Gadis kecil itu melihat sekeliling dengan penuh semangat. Tubuhnya melonjak dengan aura yang sangat kejam, tetapi manusia di sekitarnya tidak dapat melihatnya sama sekali. Bahkan jika ada kultifator, kekuatan mereka jauh dari kekuatan gadis kecil itu. Wanita berpakaian ungu tersenyum tipis dan berkata, tempat ini dulunya adalah kekaisaran kintang, tetapi dunia telah berubah. Saya tidak tahu berapa banyak dinasti yang telah berubah. Saya pikir sekarang disebut dinasti Ming. Kekaisaran kintang, gadis kecil itu merenung, sepertinya aku berada di sini bersama ayahku. Setelah jeda, dia menatap wanita berpakaian ungu itu dengan bingung. Tuan, ini seharusnya tempat di mana ayah dilahirkan. Mungkinkah ayah ada di dekat sini? Ayahmu seharusnya berada di dunia dewa luo sekarang. Aku hanya membawamu ke sini untuk berjalan-jalan. Setelah itu, aku akan membawamu ke tempat lain. Tempat itu adalah tempat ayahmu sebenarnya dilahirkan. Kata wanita berjubah ungu sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, mata gadis kecil itu berbinar. Mereka berdua belum berjalan jauh di tengah kerumunan ketika gadis kecil itu tiba-tiba menyadari ada sekelompok orang di depan mereka. Tampaknya sangat hidup. Melihat hal tersebut, gadis kecil itu segera menarik wanita berpakaian ungu itu ke depan. Kerumunan itu dipisahkan oleh aura tak kasat mata dari gadis kecil itu, dan dia dengan mudah sampai ke sumber kebisingan. Istana dosa surgawi. Jejak raguan muncul di mata gadis kecil itu. Di depannya, ada sebuah istana, dan di depan istana, ada beberapa sosok dan beberapa kerangka berlutut. Itu di sini, kakak dan kakak senior, cepat datang dan lihat. Benar-benar ada orang yang berlutut di sini. Jangan bilang kalau mereka adalah iblis yang guru sebutkan dan dihukum oleh surga. Itu mereka. Mereka sudah berlutut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka tidak dapat berbicara atau bergerak, mereka masih hidup. Namun, jangan terlalu dekat dengan mereka. Jika surga mengetahui bahwa Anda mencoba menyelamatkan mereka, Anda akan terikat oleh suatu kekuatan dan dipaksa untuk berlutut bersama mereka. Di masa lalu, ada iblis hebat yang bahkan guru pun tidak bisa menandinginya. Dia punya ide aneh untuk menyelamatkan para iblis ini dan bekerja sama dengan mereka. Pada akhirnya, iblis itu juga dipenjara oleh kekuatan misterius dan berlutut hingga umurnya habis. Lihat, mayat itu seharusnya milik iblis itu. Kakak senior, saya sangat ingin tahu dari mana setan-setan ini berasal. Mengapa tidak ada catatan tentang mereka dalam sejarah? Sudah bertahun-tahun berlalu, sekalipun ada catatannya, mereka sudah lama hilang. Namun, saya pernah membaca sebuah buku kuno dan mendengar bahwa kelompok setan ini seharusnya bermarganing. Sepertinya mereka berasal dari keluarga besar dalam dinasti yang sangat, sangat awal. Oh, aku sangat berharap mereka bisa berbicara. Setidaknya aku bisa tahu kenapa mereka berlutut di sini. Ayo pergi. Bagi manusia, menjentikan jari adalah seumur hidup mereka. Sudah lama sekali mereka bahkan tidak ingat apa yang ayahmu lakukan. Wanita berbaju umu itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menarik gadis kecil itu dan tiba-tiba menghilang ke tengah kerumunan. Sistem, saya sudah mendapatkan ketuhanan. Mengapa Anda belum memberi saya hadiah yang Anda sebutkan? Di Istana Murni Giok Taiwei, Ningki memiliki momen senggang yang langka. Saat mengobrol dengan Fang Lengming dan yang lainnya, dia tiba-tiba teringat masalah ini dan langsung bertanya. Saat itu, sistem telah memberinya ketuhanan sebagai sebuah misi. Karena ini adalah misi, pasti ada hadiahnya. Mungkinkah kekuatan sistem tidak cukup untuk memberinya, yang setara dengan seorang kultifator langkah ketujuh, hadiah misi. Jejak kecurigaan muncul di mata Ningki. Hadiahnya sedang disiapkan. Tuhan rumah, harap bersabar. Pemberitahuan sistem berbunyi. Dalam persiapan. Butuh waktu lama. Kecurigaan Ningki semakin besar. Namun, dia juga sangat penasaran dengan hadiah apa yang akan diberikan sistem kepadanya. Bahkan jika sistem harus bersiap, imbalannya pasti luar biasa. Beik Suan, musuhmu ada di sini. Fang Lengming berjalan dari jauh dan berkata sambil tersenyum. Yang Mulia Lordai telah berubah menjadi kilin dan mengikuti Fang Lengming dari dekat. Dalam beberapa hari ini, dia telah mengunjungi banyak tempat dan telah memastikan bahwa ini adalah alam surgawi penciptaan. Tidak hanya ada dewa tertinggi tingkat ketujuh, tetapi ada juga Raja Ilahi Tingkat Kedelapan. Jika dia tetap tinggal di dunia Senluo, Yang Mulia Lordai merasa bahwa dia tidak memiliki banyak harapan untuk maju ke langkah ketujuh. Bagaimanapun, proses kemajuan dikendalikan oleh anggota Majelis Suci. Bahkan jika ada kemungkinan untuk maju ke langkah ketujuh, dia mungkin akan disambar sampai mati oleh kesengsaraan petir. Namun, itu berbeda di alam surgawi penciptaan. Yang Mulia Lordai sudah merasakan bahwa basis budidayanya, yang tidak membaik selama bertahun-tahun, telah mengendur hanya dalam beberapa hari. Dia merasa bahwa ditangkap dan dibawa ke alam surgawi penciptaan dan menjadi mahluk roh sebenarnya adalah sebuah kesempatan. Kesadaran Ilahi Ningki bergerak dan sedikit senyuman muncul di wajahnya. Aku tahu, aku benar-benar tidak menyangka dia akan menemukan tempat ini. Aula Langit Numinous. Lin Xin dan beberapa ahli di bawah Yang Mulia Hantu Raksasa berdiri di depan Liu Huang, berhadapan dengan Liu Huang, Dongfang Hao Ji, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya. Liu Lingyu berdiri di belakang Lin Xin dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya. 3.984 Kakak senior, lupakan saja hal ini, Liu Lingyu menasihati dengan lembut. Kamar dagang Rishing Dragon banyak hubungannya dengan fakta bahwa mereka dapat menemukan tempat ini. Sekretaris besar Duan tidak berniat merahasiakannya. Siapapun yang bertanya-tanya akan mengetahui bahwa kamar dagang Rishing Dragon adalah anak perusahaan dari pengadilan surgawi, yang baru-baru ini naik ke tampuk kekuasaan. Aku tidak bisa membiarkan ini berlalu. Hari ini, aku akan membalas penghinaan yang aku derita seratus kali lipat. Lin Xin menggelengkan kepalanya perlahan. Saudara Lin, mungkinkah dia orang yang kamu bicarakan? Saya melihat dia baru saja memasuki level 6, dan kekuatannya tidak kuat sama sekali. Bagaimana dia bisa mempermalukanmu saat itu? Orang yang berbicara itu berpakaian hitam dan memegang kipas hitam di tangannya. Dilihat dari auranya, dia sudah duduk di kelas 6 lanjutan. Dia kira-kira setara dengan Kaisar Agung peringkat 8, setara dengan Sutong dari dunia Luo Ilahi dan yang lainnya. Berdiri di samping pria berjubah hitam adalah sekelompok orang dengan basis budidaya yang sama, semuanya diundang Lin Xin dari sisi hantu raksasa Ilahi. Dia tidak berencana mengandalkan sekte dewa abadi di belakangnya untuk membalas dendam. Dia tidak ingin berita itu bocor, dan dia akan kehilangan muka. Itu bukan dia. Lin Xin memandang Liu Huang dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, dia berteriak dengan dingin, cepat dan minta orang Wu itu keluar. Kalau tidak, aku akan menghancurkan pengadilan surgawimu. Kami tidak memiliki siapapun yang bermarga Wu di sini. Dong Fang Hao Ji mengerutkan kening, tetapi sebagai pejuang alam dewa kelas 6, kamu berani datang ke pengadilan langitku dan berperilaku kejam. Apapun yang terjadi hari ini, jangan berani-berani pergi. Hahaha. Kawas hitam tidak bisa menahan tawa panjang. Dia berkata kepada Lin Xin, kamu benar-benar tidak berbohong padaku. Kelompok orang ini benar-benar sombong. Seorang prajurit surgawi kelas 5 sebenarnya berani berbicara omong kosong tentang menahan kita di sini. Lelucon yang luar biasa, lelucon yang luar biasa. Apakah itu lucu? Tidak ada yang tahu kapan sosok muncul di aula Lingqiao, memandang Lin Xin dan yang lainnya dengan acuh-ta'acuh. Melihat ini, Dong Fang Hao Ji dan yang lainnya segera menangkupkan tangan dan menyapa, Kaisar Surgawi. Kaisar langit dari pengadilan surgawi. Dia adalah penguasa pengadilan surgawi. Liu Lingyu memasang tatapan aneh di matanya. Dia telah mendengar dua kata, Kaisar langit, sebelum datang ke sini. Jika Ningqi adalah penguasa pengadilan surgawi, maka kekuatan pengadilan surgawi seharusnya lebih lemah dari yang dia bayangkan. Wu, kamu akhirnya mau menunjukkan dirimu. Ketika Lin Xin melihat Ningqi, pupil matanya mengerut tanpa sadar. Lalu, dia tiba-tiba tertawa. Kaisar langit. Anda adalah pencarian surgawi dari pengadilan surgawi. Hahaha, jadi pengadilan surgawi adalah kekuatan yang sangat lemah. Kakak muda, kamu takut aku akan memprovokasi beberapa senior, tapi sepertinya kamu terlalu banyak berpikir. Mendengar ini, Liu Lingyu tersenyum pahit pada Ningqi. Kakak senior tidak bisa melepaskan masalah itu. Tidak apa-apa, aku akan membuatnya melepaskannya. Ningqi tersenyum pada Liu Lingyu. Liu Lingyu sedikit terkejut, dan ekspresinya menjadi semakin aneh. Setelah jeda, Ningqi memandang Lin Xin. Wu Yin hanyalah nama palsuku. Nama asliku adalah Ning Beixuan. Ingat nama ini, itu akan bersamamu untuk waktu yang lama. Saya tidak peduli apakah nama anda asli atau palsu. Saudaraku, tolong bantu saya menekan anak ini. Saya ingin memberi anda rasa obat anda sendiri. Lin Xin berteriak dingin dan menangkupkan tangannya ke arah Hei Yi dan yang lainnya. Saya minta maaf. Saudara Lin telah berteman dengan kami selama bertahun-tahun. Kami tidak dapat berbuat apapun jika anda menyinggung perasaannya. Pria berbaju hitam tersenyum pada Ningqi. Kamu berasal dari hantu raksasa ilahi. Ningqi melihat mereka dari atas ke bawah, dan bisa merasakan aura familiar datang dari mereka. Dulu ketika dia melarikan diri dari Sivok, Hakim Kota Denhak mencoba menjatuhkannya. Pada akhirnya, dewa hantu raksasalah yang membawanya pergi. Kamu pernah melihat kami sebelumnya? Mata Hei Yi bergerak. Ningqi mengenali mereka, tapi dia tidak memiliki kesan sama sekali terhadap Ningqi. Aku pernah melihat hantu raksasa ilahi. Auranya ada padamu. Ningqi tersenyum tipis. Apakah menurutmu kamu layak melihat hantu raksasa ilahi? Semuanya, dia mungkin mengulur waktu. Jangan tertipu olehnya. Lin Xin mencibir. Mendengar ini? Hei Yi tersenyum pada Ningqi. Tidak peduli apa, kamu harus ditekan hari ini. Mengapa kamu tidak menyerah dan menghemat energi kami? Apakah begitu? Ningqi tersenyum acuh tak acuh. Aura yang jauh melebihi Kaisar Revolusi ke-9 perlahan terpancar dari tubuhnya. Ekspresi Hei Yi dan yang lainnya berubah. Mereka hanya pernah melihat aura seperti itu pada hantu raksasa ilahi sebelumnya. Bagaimana dia bisa? Mungkinkah? Liu Lingyu dan Lin Xin juga dikejutkan oleh aura Ningqi. Perasaan ini membuat rambut mereka berdiri tegak dan rambut mereka berdiri tegak. Senior, senior adalah raksasa ilahi. Hei Yi tergagap. Demi hantu raksasa ilahi, aku tidak akan mempersulitmu. Kamu boleh pergi. Ningqi tersenyum tipis. Ya, senior, kami akan pergi sekarang. Mohon maafkan kami karena mengganggu Anda hari ini. Hei Yi dan yang lainnya tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka bahkan tidak melihat ke arah Lin Xin dan Liu Lingyu saat mereka berbalik dan melarikan diri dari pengadilan surgawi. Setelah meninggalkan pengadilan surgawi, mereka merasa pakaian mereka basah oleh keringat dingin. Raksasa ilahi. Kerajaan ilahi bintang surgawi kita memiliki raksasa ilahi yang ke-9. Hei Yi bergumam pada dirinya sendiri. Tidak terduga, sungguh tidak terduga. Yang lainnya juga sangat terkejut. Cepat, ayo cepat kembali dan laporkan ini kepada Tuhan. Hei Yi segera berkata. Lin Xin, dia, salah satu dari mereka ragu-ragu. Dia, sekte dewa abadi mungkin kuat, tapi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan raksasa ilahi. Lin Xin hampir membuat kami menyinggung raksasa ilahi. Bahkan jika dia meninggalkan pengadilan surgawi hidup-hidup, saya akan memberinya pelajaran di masa depan. Wajah Hei Yi berangsur-angsur menjadi dingin. Beberapa dari mereka dengan cepat mencapai konsensus. Mereka melihat ke pengadilan surgawi di belakang mereka dan segera bergegas ke tempat hantu raksasa ilahi berada. Pengadilan surgawi. Istana berawan dari lengkungan emas. Suasananya sedikit canggung. Lin Xin, yang datang untuk membalas dendam, memasang ekspresi kaku saat dia menatap Ningqi, tidak bisa berkata apa-apa. Liu Lingyu, sebaliknya, ingin mengatakan sesuatu beberapa kali tetapi menahan diri. Tuan kota Liu berkata bahwa kamu masih tidak bisa melepaskan masalah itu. Ningqi tersenyum. Itulah sebabnya kamu datang ke sini untuk menyelesaikan masalah ini. Katakan padaku, bagaimana kita harus menyelesaikannya sekarang? Lin Xin, tenang saja. Dia tidak pernah mengira pihak lain akan menjadi raksasa ilahi. Karena itu, dia akhirnya mengerti mengapa dia begitu mudah ditekan. Pihak lain menyembunyikan tingkat kultifasinya. Lin Xin sama sekali tidak percaya bahwa Ningqi bisa menjadi raksasa ilahi dalam waktu sesingkat itu. Itu hanya berarti bahwa dia adalah raksasa ilahi dan telah menyembunyikan tingkat kultifasinya. Karena itu, rasa malu di hatinya sepertinya sedikit berkurang. Dia ingin menimbulkan masalah bagi raksasa ilahi, tetapi raksasa ilahi hanya membiarkannya berlutut sebentar. Sepertinya dia sudah berbelas kasihan. Senior, saya salah. Lin Xin berkata dengan wajah pucat. Kamu bahkan bisa mengakui kesalahanmu. Lumayan. Ambilkan dia sapu dan hukum dia untuk menyapu lantai di depan Ola Ling Xiao selama seratus tahun. Ningqi tersenyum tipis. Menyapu lantai selama seratus tahun. Wajah Lin Xin pucat pasti. Raja Iblis Banteng berjalan di depannya dengan senyuman aneh. Sebuah sapu muncul di tangannya. Saudaraku, tolong. 3985. Lin Xin melihat ke arah sapu dan ekspresinya berubah beberapa kali sebelum akhirnya dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia telah memikirkannya dengan matang. Dewa tertinggi bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Bahkan sekte dewa abadi di belakangnya tidak berdaya melawan dewa tertinggi. Daripada melibatkan sekte tersebut dan mempertaruhkan nyawanya, lebih baik dia dengan patuh menerima hukumannya. Itu adalah hasil terbaik baginya. Lin Xin tiba di luar istana lengkungan emas yang melonjak dan mulai menyapu debu yang tidak ada. Liu Lingyu buru-buru menangkupkan tangannya ke arah Ningqi dan berkata, Terima kasih, Saudara Wu. Tidak, terima kasih, Senior Ning, karena telah menyelamatkan nyawa kakak senior saya. Dia tidak terlalu pintar. Saya berharap penyapuan selama seratus tahun akan membantunya memahami sesuatu. Adapun apa yang terjadi antara dia dan saya, sebagian besar diprakarsai oleh orang-orang keji. Ningqi tersenyum tipis. Orang-orang keji, wajah Feng Sisi muncul di benak Liu Lingyu dan dia hanya bisa mengangguk. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Setelah jeda, sedikit keraguan muncul di wajahnya. Ning senior, aku harus merepotkanmu untuk menjaga kakak seniorku. Selama dia dengan patuh menyapu lantai di depan istana Raja Langit yang melonjak, secara alami dia akan aman. Ningqi tersenyum tipis. Liu Lingyu diam-diam menghela nafas lega ketika mendengar itu. Itu masuk akal, siapa yang berani main-main di tempat yang memiliki ahli dewa tertinggi. Meskipun Lin Xin dihukum menyapu lantai selama seratus tahun, itu juga merupakan kesempatan yang tidak disengaja baginya. Jika dia bisa menggunakan seratus tahun ini untuk membangun hubungan baik dengan pengadilan surgawi, itu akan sangat bermanfaat bagi sekte dewa abadi dan Lin Xin. Suasana hati Liu Lingyu jauh lebih baik setelah memikirkan hal itu. Dia pergi dengan tergesa-gesa setelah memberikan beberapa instruksi pada Lin Xin. Berita ini harus dilaporkan ke sekte dewa abadi sesegera mungkin. Tuan Tua, karena semua orang ada di sini, ada berita yang harus saya sampaikan kepada Anda sehingga Anda dapat membuat persiapan yang cukup untuk menghadapi masalah yang akan datang. Ningki memandang Tuan Tua dan yang lainnya dengan ekspresi serius. Kaisar Surgawi, tolong bicara. Ekspresi Tuan Tua sedikit berubah. Jika Ningki merasa ini adalah masalah yang merepotkan, maka keseriusan masalah ini agak menakutkan. Masalah ini diberitahukan kepadaku oleh ayahmu. Ningki melihat ke sudut istana lengkungan emas yang melonjak. Tuan Tuan Lin berdiri di sana seolah sedang menonton pertunjukan. Setelah mendengar kata-kata Ningki, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Bos, apa yang ayah katakan? Tuan Tuan Lin buru-buru bertanya. Ningki pertama-tama mengeluarkan cincin yang diberikan Tuan Tuan Lin padanya. Dia belum pernah menggunakan cincin ini di reruntuhan pemakaman. Setelah mengembalikannya ke Tuan Lin, dia perlahan berkata. Dia mengatakan bahwa tidak lama dari sekarang, banyak sekali dunia akan menyambut bencana besar. Pada saat itu, terlepas dari apakah itu dunia besar atau dunia kecil, setiap alam semesta, setiap planet, termasuk alam ilahi penciptaan dan dunia ilahi luo, semuanya akan seperti kertas, diremas menjadi satu. Gosok keduanya. Seperti bola. Semua orang menghirup udara dingin saat jejak rasa tidak percaya muncul di mata mereka. Belum lagi alam keberuntungan ilahi dan dunia ilahi luo, bahkan dunia kecil pun bisa berisi planet yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, tempat mereka dilahirkan, alam abadi. Tempat itu dibagi menjadi beberapa domain abadi, dan di domain abadi ini, terdapat planet yang tak terhitung jumlahnya. Jika semua planet ini digabungkan, pemandangan seperti apa yang akan terjadi? Semua orang merasa sulit untuk membayangkannya. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Ningki adalah sesuatu yang lebih serius dari itu. Bukan hanya perpaduan semua planet dalam satu alam abadi, tapi mungkin sepuluh ribu alam semesta seperti alam abadi digabungkan menjadi satu bidang. Berapa banyak lagi planet yang mirip dengan planet leluhurnya? Banyak sekali. Selain alam dewa keberuntungan, dunia dewa luo, dan beberapa dunia peringkat teratas di semua langit, ini. Bahkan langkah ketujuh tidak memiliki metode seperti itu. Bahkan jika raja dewa di dewa keberuntungan rilem bergabung, mereka tidak akan memiliki metode seperti itu. Mungkinkah itu surga? Tuan tua bergumam pada dirinya sendiri sambil perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Heavenly Tyrk, jika ini benar-benar terjadi, saya khawatir banyak makhluk hidup yang akan mati. Ekspresi Dongfang Hauji sangat serius. Betul, perubahan seperti itu tidak akan diam. Jika saatnya tiba, akibat dari fusi akan menimbulkan pemandangan kesengsaraan dan penderitaan. Namun, karena perubahan seperti itu telah terjadi, berarti harus ada kekuatan yang mengendalikannya. Dari belakang, jadi tidak banyak orang yang akan mati. Namun, ada satu hal yang sudah bisa kita ramalkan. Ningki berkata, jika semua dunia di seluruh langit menyatu, dunia pasti akan berada dalam kekacauan. Di dunia ilahi luo, majelis suci adalah yang tertinggi. Namun di alam ilahi keberuntungan, kekuatan bangsa dewa dapat dengan mudah menekan majelis suci. Pasti akan ada pertarungan besar di antara para petinggi. Selain itu, dunia kecil tidak akan damai, dan perang juga akan terjadi di mana-mana. Pengadilan surgawi kita harus bersiap terlebih dahulu untuk menghadapi kekacauan ini. Heavenly Turk, dengan Anda menjaga tempat ini, bahkan jika bencana besar datang, itu tidak akan berdampak terlalu besar pada pengadilan surgawi kita. Karena orang itu dapat mengetahui bahwa akan ada bencana besar, saya percaya bahwa para anggota dewan majelis suci tidak mengabaikan masalah ini. Saya akhirnya mengerti mengapa majelis suci akan melancarkan perang 10 ribu ras setiap tahun. Ini karena mereka membagi kekuatan di bawah mereka. Banyak dunia kecil mungkin telah lama dikendalikan oleh para anggota dewan ini, dan ketika All Heavens menyatu, mereka akan langsung menjadi kekuatan tempur di bawah majelis suci. Tuan tua mengelus jenggotnya dan berkata. Mendengar ini, mata semua orang tiba-tiba menunjukkan sedikit pemahaman. Semakin tua, semakin bijaksana. Ningki menghela nafas setelah merenung sejenak. Alasan mengapa majelis suci melancarkan perang 10 ribu ras mungkin sama dengan dugaan tuan tua. Jika mereka tidak mengetahui sebelumnya bahwa dunia akan mengalami bencana besar, mengapa para anggota dewan peduli dengan dunia kecil itu? Mungkin sudah banyak anggota dewan di dunia kecil yang tidak diketahui yang telah mengembangkan kekuatan yang lebih kuat daripada yang ada di dunia luo ilahi. Ini bisa menjelaskan mengapa para anggota dewan pada dasarnya tidak muncul di dunia luo ilahi, dan kekuatan di bawah mereka tidak terlalu mencolok. Selain klan Kilin, tidak ada yang bisa menebak asal-usul beberapa anggota dewan. Langkah ini mungkin bukan untuk menyembunyikannya dari para penggarap dunia luo ilahi, tetapi untuk menyembunyikannya dari para penggarap alam ilahi keberuntungan setelah bencana besar. Para anggota dewan hanyalah kultifator langkah ketujuh. Karena mereka tahu bahwa ada pembangkit tenaga listrik raja ilahi di alam ilahi keberuntungan, wajar jika mereka membuat beberapa persiapan sebelumnya. Memikirkan hal ini, Ningki hampir yakin bahwa kekuatan dari berbagai anggota dewan majelis suci mungkin tersembunyi di surga, dan dunia luo ilahi hanya ada di permukaan. Pencarian surgawi, tuan tertua, sebenarnya, jika memang ada perubahan seperti itu, itu mungkin bukan hal yang buruk bagi pengadilan surgawi. Akan selalu ada banyak peluang ketika kekuatan berubah dan dinasti berubah. Kata Timur Hauji dengan suara rendah. Dia pernah menjadi kasim istana, jadi dia memahami logika ini lebih dari para kultifator biasa. Tidak peduli apa, untuk saat ini, jangan biarkan orang-orang di pengadilan surgawi lari terlalu jauh. Jika ada perubahan, kembalilah ke halaman kecil. Setidaknya tempat itu dapat menahan dampak bencana besar. Ningki berkata dengan suara rendah. Iya. Semua orang menjawab serempak. 3986. Kerajaan Dewa Bintang Surgawi. Prefektur Sungai yang terlupakan. Itu adalah salah satu dari sembilan prefektur Kerajaan Dewa Bintang Surgawi, dan juga tempat budidaya Dewa Hantu Raksasa. Black Robe dan yang lainnya kembali ke prefektur sungai terlupakan dengan kecepatan tinggi. Mereka memasuki sebuah bangunan megah, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melihat Dewa Hantu Raksasa. Masalah mendesak apa yang kamu punya? Dewa Hantu Raksasa duduk di kursi yang tinggi, menatap Black Robe dan yang lainnya. Tria berjubah hitam itu membungkuk memberi salam, lalu merendahkan suaranya. Hantu Raksasa Ilahi, katanya, kami diminta oleh Linsin dari Sekte Dewa Abadi untuk mengurus musuhnya. Siapa yang dapat menduga bahwa musuhnya juga adalah Hantu Raksasa Ilahi? Saleh. Mata Hantu Raksasa Ilahi berkedip-kedip, dan dia memandang ke arah pria berjubah hitam itu. Apa kamu yakin? Auranya hampir sama dengan aura Anda, Tuanku. Saya hampir yakin. Kata jubah hitam. Menarik. Kerajaan Dewa Bintang Surgawi belum pernah ada orang yang mencapai alam ketuhanan selama bertahun-tahun. Apa latar belakang pengadilan Surgawi ini? Apa latar belakang Kaisar Langit itu? Dewa Hantu Raksasa tersenyum. Jubah Hitam segera menceritakan semua yang dia ketahui. Ketika dia mendengar bahwa Kaisar Langit telah bertemu dengannya, ekspresi Dewa Hantu Raksasa menjadi sangat aneh. Dia benar-benar bilang aku bertemu dengannya. Dewa Hantu Raksasa bertanya. Tuanku, memang benar demikian. Dan kami dapat kembali hidup karena dia mengenal Anda, Tuanku. Jika tidak, kami akan menyinggung ahli yang saleh, dan kami pasti sudah mati sejak lama. Jubah Hitam sedikit takut. Hantu Raksasa Ilahi mengangguk sedikit. Jika dia benar-benar Dewa, maka mengingat betapa beraninya kamu mempermalukannya, tidak mengherankan jika dia membunuhmu. Dan aku tidak punya alasan untuk melakukan apapun untuk membalaskan dendamu. Yah, kurasa aku berhutang budi padanya. Kami tidak berguna dan melibatkanmu, Tuhan. Semua orang buru-buru membungkuh. Aku akan pergi sendiri. Keingintahuan melintas di mata Hantu Raksasa Ilahi, tetapi bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua orang mendongak dan menemukan bahwa Hantu Raksasa Ilahi telah hilang. Akankah Dewa Hantu Raksasa bertarung dengan orang itu? Seseorang berbisik. Hei menggelengkan kepalanya, karena orang itu telah memberikan wajah guru. Dengan amarah guru, dia hanya akan memperlakukannya dengan sopan. Kedua belah pihak tidak akan bertengkar. Kali ini kita membuat kesalahan. Mungkin kita bisa mengikat sekutu yang kuat untuk yang terlupakan rumah sungai. Pengadilan Surgawi Kembali ke istana-istana tertinggi Kemurnian Giok, Ningki tiba-tiba merasakan aura yang sangat mirip dengan miliknya. Bergerak kabur, dia menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berdiri tepat di depan Hantu Raksasa. Itu kamu. Hantu Raksasa Ilahi memandang Ningki dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia berpikir bahwa pihak lain pastilah seorang prajurit kelas 6 atas yang sangat tua yang berhasil menembus alam yang mulia secara kebetulan. Dia tidak menyangka bahwa orang di depannya sebenarnya adalah pejuang alam Surgawi kelas 6 yang dia selamatkan dengan santai. Lama tidak bertemu, Hantu Raksasa Ilahi. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Setidaknya bagi kami, jumlah waktu ini tidak ada bedanya dengan sekejap mata. Hanya saja saat itu, kamu hanya peringkat ke enam tingkat menengah dan harus melarikan diri dari klan laut. Sekarang, kamu sebenarnya berada di level yang sama denganku. Ekspresi aneh muncul di wajah Hantu Raksasa. Setelah jeda, dia melanjutkan, alam dewa tertinggi dibagi menjadi empat tahap. Anda baru saja memasuki alam dewa tertinggi, jadi Anda seharusnya menjadi dewa tertinggi kesengsaraan pertama. Namun, mengapa aura Anda sedikit berbeda dari alam dewa tertinggi? Dewa tertinggi kesengsaraan. Aku tidak bisa merasakan energi kesengsaraan apapun darimu. Mungkin karena aku belum benar-benar menerobos ke alam dewa tertinggi. Ningki tersenyum. Hantu Raksasa Ilahi terkejut. Dia memandang Ningki dari atas ke bawah, lalu berkata dengan terkejut, Hem. Kamu benar-benar seorang surgawi kelas 6 atas. Kamu belum benar-benar memasuki alam surgawi kelas 7. Tapi aura yang kamu pancarkan itu. Aku mengerti. Hantu Raksasa Ilahi tampak sedikit terkejut. Tubuh kedaginganmu tidak berbeda dengan dewa yang mulia. Faktanya, tubuh ini bahkan lebih kuat dari dewa yang mulia pada umumnya. Alasan kamu mengeluarkan aura yang mirip dengan milikku adalah karena kamu menerobos ke alam dewa tertinggi dengan tubuh kedaginganmu. Tapi basis kultifasimu yang sebenarnya masih di surga kelas 6 atas. Ekspresi rasa ingin tahu yang mendalam muncul di wajah Hantu Raksasa Ilahi. Dikatakan bahwa dahulu kala, ada orang-orang sepertimu yang menerobos ke alam dewa tertinggi dengan kekuatan tubuh daging murni. Orang-orang itu jauh lebih kuat daripada dewa yang mulia pada umumnya. Jika kamu seperti itu, aku, aku ingin berdebat denganmu dan melihat seberapa kuat dirimu. Sudah berapa tahun sejak orang seperti itu muncul, Hantu Raksasa Ilahi. Ningki berkata sambil tersenyum. Sedangkan untuk perdebatan, dia tidak membutuhkan Hantu Raksasa Ilahi untuk menyebutkannya. Dia ingin tahu seberapa kuat dia dibandingkan dengan dewa yang mulia lainnya. Sudah bertahun-tahun, kata Hantu Raksasa Ilahi. Lagi pula, tidak ada teknik yang memungkinkan seseorang melangkah ke alam dewa tertinggi dengan kekuatan tubuh daging murni. Secara umum, itu hanya karena berbagai faktor eksternal. Namun tidak seperti kita, orang yang bisa melangkah ke alam dewa tertinggi dengan kekuatan tubuh daging murni tidak perlu melampaui empat kesengsaraan. Meskipun mereka tidak memiliki energi kesengsaraan, kekuatan tubuh kedagingan mereka jauh melampaui dewa yang mulia pada umumnya. Kata Hantu Raksasa Ilahi. Berapa banyak kesengsaraan yang dialami oleh yang mulia Hantu Raksasa? Ningki sedikit mengangguk, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dua kesengsaraan. Hantu Raksasa Ilahi tersenyum. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang yang mulia dewa, mari kita berdebat. Setelah selesai, aku akan memberitahumu lebih banyak. Kalau begitu, aku harus mengucapkan terima kasih sebelumnya, Hantu Raksasa Ilahi. Ningki tersenyum dan mengatupkan tangan. Suasana menjadi semakin husyuk. Setelah beberapa saat berlalu, Hantu Raksasa Ilahi tiba-tiba mengangkat tangannya. Pada saat berikutnya, Ningki merasa seolah-olah udara di sekitarnya telah memadat, dan tekanan mengerikan menimpannya dari segala arah. Namun, begitu tekanan itu menyentuh tubuh kedagingan Ningki, tekanan itu menghilang menjadi ketiadaan. Seorang ahli yang bisa melangkah ke alam dewa tertinggi dengan kekuatan tubuh daging murni sungguh mengesankan. Hantu Raksasa Ilahi menghela nafas. Aku baru saja menggunakan 80% kekuatanku, tapi aku tidak bisa melukaimu. Tubuh kedaginganmu berada di luar imajinasiku. Setidaknya kau adalah dewa kesusahan kedua. Itu dia. Aku bahkan belum bergerak, Ningki terkejut. Langkah apa? Mengingat kekuatan kami, jika kami bertarung, gunung-gunung akan runtuh dan bumi akan hancur. Yang mulia lainnya akan datang dan menonton, dan jika salah satu musuhku menyerang dari balik bayang-bayang, bukankah itu akan menempatkanku dalam bahaya? Saya sudah mengetahui sejauh mana kekuatan Anda, dan itu sudah cukup. Hantu Raksasa Ilahi tertawa. Itu poin yang bagus. Ningki mengangguk. Setelah mendengar kata-kata Hantu Raksasa Ilahi, dia tidak lagi ingin berdebat. Karena Hantu Raksasa Ilahi mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan yang mulia Dewa Kesengsaraan Kedua, itu pasti benar. Jika dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Dewa yang mulia dari Kesengsaraan Ketiga, dia dapat melihat kesenjangan antara dirinya dan Dewa yang mulia dari Kesengsaraan Ketiga. Saya mendengar dari bawahan saya bahwa Anda adalah Kaisar Surgawi dari Pengadilan Surgawi. Jika nyaman, saya ingin pergi ke sana dan ngobrol. Hantu Raksasa Ilahi tertawa. Tentu saja. Tolong. Ningki tersenyum. 3987. Pengadilan Surgawi. Fakta bahwa Hantu Raksasa Ilahi ada di sini sebagai tamu membuat para penggara Pengadilan Surgawi merasa sangat tersanjung. Pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa Pengadilan Surgawi telah berkembang ke tingkat kekuatan yang sangat tinggi, dan sebagian besar berkat Ningki. Penatua Pavilion, apakah Hantu Raksasa Ilahi benar-benar sedang mengobrol dengan Kaisar Langit? Feiyan berdiri di belakang Penatua Duan dan memandang istana lengkungan emas dari waktu ke waktu. Tentu saja itu benar. Kudengar Kaisar Langit telah naik ke kelas tujuh. Bukankah kamu harus memperluas kamar dagang naga meningkat di bawahmu? Kata Tetua Agung Duan sambil tersenyum. Tentu saja. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Feiyan. Selama kurun waktu tersebut, dia akhirnya bisa memamerkan kemampuannya. Dia telah memimpin para penggara pengadilan surgawi untuk mendirikan asosiasi pedagang naga meningkat di berbagai kota besar. Cincin Kian Kun diisi dengan item dalam daftar yang diberikan oleh Ningki. Pada saat yang sama, sumber daya budidaya yang dibawa Ningki dari dunia Senluo dengan mudah dijual dengan harga tinggi. Jumlah batu domen dewa yang diperoleh dari perjalanan pulang pergi ini hampir tidak terbayangkan. Feiyan merasa bahwa bahkan para hirarki itu tidak akan mendapat penghasilan sebesar pengadilan surgawi. Sekarang dia tahu Ningki juga telah menjadi dewa tertinggi, kekhawatiran di hatinya benar-benar hilang. Bahkan jika kamar dagang Rising Dragon berkembang sedikit lebih cepat dan menarik kecemburuan kamar dagang lainnya, tidak perlu takut. Istana Raja Langit yang melonjak. Ningki bertanya tentang alam paragon ketuhanan, dan hantu raksasa ilahi tidak menahan apapun. Sebaliknya, dia dengan sabar menjelaskan semuanya. Itu termasuk empat kesengsaraan dewa tertinggi. Pertama-tama, untuk menerobos ke alam hirarki, seseorang harus melewati kesengsaraan pertama. Kesengsaraan itu adalah yang tersulit di antara empat kesengsaraan dewa tertinggi karena seseorang tidak akan bisa maju ke alam dewa tertinggi jika seseorang tidak bisa melewati kesengsaraan itu. Namun, kesulitannya bukan terletak pada kesulitan kesengsaraan, tetapi pada kualifikasi ahli puncak tingkat lanjut enam untuk menghadapi kesengsaraan itu. Banyak seniman bela diri puncak tingkat lanjut enam tidak memiliki kualifikasi untuk melewati kesengsaraan surgawi sampai mereka mati. Saat itu, Bloodghost telah menangkap begitu banyak rang enam dan membawanya ke klan laut karena dia ingin menggunakan prajurit wilayah dewa peringkat enam ini dalam upacara pengorbanan khusus sehingga dia memiliki kesempatan untuk melewati kesengsaraan surgawi. Terlebih lagi, kesengsaraan pertama bukanlah kesengsaraan petir, melainkan kesengsaraan hati. Jika seseorang tidak mampu mengatasi kesengsaraan ini, maka kultifasinya akan menurun, dan jika parah, tubuhnya akan binasa. Kesengsaraan pertama adalah kesengsaraan hati, hantu raksasa ilahi. Bagaimana dengan kesengsaraan kedua? Ningki bertanya. Kesengsaraan kedua adalah kesengsaraan takdir, kesengsaraan ketiga adalah kesengsaraan malapetaka, dan kesengsaraan keempat adalah kesengsaraan dao. Dewa Hantu Raksasa Terkekeh Selain kesengsaraan pertama dan kedua, saya belum melampaui dua kesengsaraan terakhir, jadi saya tidak begitu jelas tentangnya. Namun, saya tidak bisa menjelaskan dua kesengsaraan pertama kepada Anda secara detail. Setiap orang berbeda. Jika dengarkan aku, itu mungkin akan menjadi penghalang bagi kesengsaraanmu di masa depan. Terima kasih banyak, hantu raksasa ilahi, karena telah menghilangkan kebingunganku. Ningki sedikit mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang menurutku harus kamu ketahui. Hantu raksasa ilahi terkekeh. Silakan, hantu raksasa surgawi. Kata Ningki. Saya telah menerima kabar bahwa Suegui siap berkorban dan akan menjalani kesengsaraan hati. Jika dia berhasil, dia akan maju ke alam dewa tertinggi. Hantu raksasa ilahi tersenyum. Ekspresi Ningki berkedip-kedip, dan dia melihat ke arah hantu raksasa ilahi. Blood Ghost menangkap begitu banyak manusia peringkat 6. Jangan bilang, Raja Dewa tidak berencana menyelamatkan mereka. Bagaimana Raja Dewa bisa mengambil tindakan? Raja Laut adalah yang terkuat di bawah langit. Raja Dewa tidak akan bergabung dengan dua orang lainnya untuk melawan Raja Laut yang berjumlah lebih dari seratus manusia peringkat 6. Hantu raksasa ilahi terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Sedangkan bagi kami, para Raja Dewa, kami juga tidak bisa bergerak. Kami akan ketahuan bahkan sebelum kami menginjakan kaki di kerajaan Sagot. Jika itu terjadi, kami mungkin tidak akan bisa membuatnya hidup kembali, apalagi selamatkan seratus orang itu atau lebih. Dia berhenti sejenak. Bisa dikatakan, jumlah sifat peringkat 6 yang meninggal baru-baru ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itulah satu-satunya cara untuk membalaskan dendam mereka. Ningki terdiam beberapa saat. Kemudian, senyuman aneh muncul di wajahnya. Hantu raksasa ilahi, apakah kamu mengisyaratkan sesuatu dengan memberitahuku semua ini? Berita tentang kenaikanmu ke alam Dewa tertinggi belum menyebar, dan para sifok tidak menyadari keberadaanmu. Fakta bahwa kamu dapat melarikan diri dari kerajaan Sagot menunjukkan bahwa kamu punya cara khusus untuk menyembunyikan oramu. Jika kamu bisa merusak upacara pengorbanan Suegui, tidakkah kamu bisa melampiaskan sebagian kemarahan kami? Jika beruntung, Anda bahkan mungkin bisa mengembalikan beberapa manusia peringkat enam. Hantu raksasa ilahi terkekeh. Ningki terdiam. Saran hantu raksasa ilahi tidaklah buruk. Jika dia bisa merusak upacara pengorbanan Suegui, dia pasti akan marah besar, bukan? Namun, kerajaan Sagot memiliki banyak ahli yang mulia, dan Suegui juga memiliki pendukung. Pendukungnya mungkin hadir selama kenaikannya. Menghancurkan upacara pengorbanan akan sangat sulit. Jika dia tidak hati-hati, Ningki merasa dia mungkin terpaksa tinggal di kerajaan Sagot. Itu hanya saran. Pikirkan sendiri. Aku akan kembali ke prefektur sungai terlupakan dulu. Silakan mampir jika kamu punya waktu. Hantu raksasa ilahi terkekeh, bangkit, dan pergi. Ningki mengawasinya meninggalkan pengadilan surgawi. Setelah berpikir sejenak, kilatan dingin melintas di matanya. Tidak ada alasan untuk membiarkan Suegui menjadi yang mulia begitu saja. Belum lagi dia mengorbankan nyawa lebih dari seratus prajurit dewa alam peringkat enam. Tidak masalah apakah aku bisa merusaknya atau tidak. Aku akan memeriksanya. Jika tidak bisa, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk memancing Suegui keluar dari kerajaan Sagot. Lalu aku akan membunuhnya. Setelah membuat keputusan, Ningki memanggil Naga Perak. Naga Perak tampaknya mendapat banyak manfaat dari kenaikannya ke alam yang mulia. Setelah mengetahui bahwa Ningki ingin dia berubah menjadi anggota klan laut, Naga Perak setuju setelah tiga tarikan napas. Aku merasakan aura dari banyak ahli di kerajaan Sagot. Sebaiknya kau bersikap rendah hati kali ini. Berhati-hatilah. Jangan kehilangan nyawamu segera setelah mendapatkan keilahian. Aku masih menunggumu menjadi seorang dewa. Yang mulia. Naga Perak mengingatkan. Jangan khawatir. Aku akan bertindak jika ada kesempatan. Jika tidak, aku akan menunggu dan melihat saja. Ningki tersenyum. Dia kemudian memberitahu Fang Lengming dan yang lainnya sebelum terbang menuju laut terdekat. Ketika sampai di dasar laut, dia berubah menjadi udang mantis yang sangat besar. Naga Perak senior, tubuh naga terakhir kali tidak buruk. Aku akan mengubah wajahku saja. Kata Ningki. Yang terakhir terlalu menonjolkan diri. Yang ini lebih menonjolkan diri. Tidak apa-apa juga, Ningki si udang mantis bergegas menuju kerajaan Sagot. Dia sangat cepat. Bahkan jika dia bertemu dengan beberapa anggota klan laut peringkat 6 di sepanjang jalan, mereka hanya berani melihat Ningki dari jauh. Ketika mereka merasakan aura mengerikan klan laut pada Ningki, mereka tidak berani mendekat. Mereka tidak menyangka kalau udang mantis ini adalah manusia. Ketika Ningki tiba di kerajaan Sagot, dia berubah menjadi setengah manusia, setengah udang dan berhasil melewati pemeriksaan anggota klan laut di gerbang kota. 3.988 Hantu darah senior akan naik ke alam dewa tertinggi kali ini. Upacara pengorbanannya pasti sangat menarik. Aku sangat senang hanya memikirkan wajah ketakutan ratusan manusia peringkat 6 sebelum mereka mati. Apa yang kita tunggu? Bawa aku ke sana secepatnya. Aku ingin melihat apakah manusia peringkat 6 itu akan menangis dan memohon ampun. Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi hantu darah senior melakukan kesalahan dan menyebabkan kematian lebih dari 300 anggota klan laut peringkat 6. Kali ini, dia diizinkan untuk menyiapkan susunan pengorbanan karena Tuan Kin Panjang dari Laut Garis Keturunan Raja adalah pendukungnya. Itu sebabnya dia bisa mendapatkan kesempatan ini. Jika hantu darah senior gagal maju, dia akan segera dihukum atas kematian lebih dari 300 anggota klan laut. Aku pernah mendengar tentang ini, tapi orang yang membunuh klan laut kita adalah manusia peringkat 6. Apa hubungannya dengan hantu darah senior? Dia tidak bersalah. Jika senior blood ghost tidak lengah, apakah ini akan terjadi? Baiklah, berhentilah berdebat. Kudengar untuk menyaksikan hantu darah senior naik ke alam dewa tertinggi. Kamu harus membayar batu wilayah ilahi dalam jumlah besar. Berapa harganya? Tidak banyak? 100 ribu. 100 ribu tidaklah banyak. Saya tidak punya cukup uang. Adakah yang bisa meminjamkan saya sedikit? Ningki bahkan tidak perlu menanyakan informasi. Dia sudah mendapatkan sebagian besar informasi tentang kemajuan blood ghost dari orang yang lewat. Sebagian besar anggota klan laut bergegas ke arah yang sama. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti tempat di mana blood ghost maju. Selain itu, Ningki dapat mendengar banyak orang mendiskusikan masalah ini sepanjang perjalanan. Apakah dia akan dihukum jika gagal maju? Senyuman tipis muncul di mata Ningki. Tapi kemudian, dia secara tidak sengaja melirik ke langit, dan makhluk seperti naga perlahan berenang melewatinya. Itu adalah jenderal yang bertugas menjaga ibu kota ilahi negara dewa laut. Blood ghost pernah berkata bahwa ada total 108 makhluk seperti itu di ibu kota ilahi. Itu seperti jaring yang tak terhindarkan yang menutupi seluruh ibu kota ilahi. Jika ada kekacauan di ibu kota ilahi, mereka akan segera muncul untuk menekannya. Jika aku benar-benar ingin mengganggu kemajuan blood ghost, hal pertama yang perlu aku pertimbangkan adalah bagaimana cara melarikan diri dari tangan kelompok jenderal ini, ekspresi Ningki berubah serius. Namun, jika itu pertarungan satu lawan satu, dia merasa jenderal sebelumnya bukanlah tandingannya sama sekali. Tingkat budidayanya seharusnya hanya pada kesengsaraan pertama. Dia hanya tidak tahu apakah tingkat budidaya jenderal lainnya serupa. Tidak lama kemudian, Ningki mengikuti kerumunan itu ke tempat yang dikenalnya. Arena gladiator ibu kota yang saleh. Ningki tidak menyangka blood ghost akan maju ke sini. Mungkin untuk menutup mulut ras laut yang ingin menghukumnya. Jika dia berhasil maju, dia tidak hanya tidak akan dihukum atas apa yang terjadi saat itu, tapi dia juga bisa membangun kekuatannya saat itu juga. Ningki berpikir dalam hati. Kali ini banyak anggota Oceanic Rache yang datang untuk menonton. Bahkan untuk memasuki arena gladiator ibu kota ilahi, terdapat antrian yang panjang. Segera, ketika giliran Ningki, dia melihat wajah familiar lainnya. Seratus ribu batu domein dewa. Lingkesi berkata tanpa ekspresi. Ada sedikit kengganan di matanya. Perlombaan kelautan tingkat lanjut 6 yang bermartabat dikurangi menjadi memumut biaya masuk. Itu merupakan penghinaan baginya. Namun, situasi blood ghost saat ini memang canggung. Beberapa orang marah, tetapi karena dukungan Kinlong, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya sebelum mereka mengetahui apakah blood ghost berhasil naik ke level dewa tertinggi. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menggunakan dia sebagai contoh. Sebelumnya, Lingkesi telah diprovokasi oleh beberapa ahli balap kelautan tingkat lanjut 6, namun pada akhirnya dia menahannya. Jika bukan karena pemahamannya yang mendalam tentang prinsip hidup tanpa tujuan, dia mungkin sudah dipukuli sampai mati sekarang. Seratus ribu batu domein dewa. Kami di sini untuk menyaksikan blood ghost maju karena kami memberinya wajah. Anda masih mengumpulkan batu domein dewa. Apakah itu benar? Ningki mengerutkan kening dan bertanya dengan keras. Lingkesi tercengang. Dia akhirnya mengangkat kelopak matanya dan menatap lurus ke arah Ningki. Dia ingin melihat idiot mana yang berani berkelahi saat ini. Namun, kata-kata Ningki bergema di benak banyak anggota ras kelautan. Itu benar. Seratus ribu batu domein dewa terlalu mahal. Jika senior blood ghost gagal maju, kita tidak akan bisa belajar apapun darinya. Bukankah itu sia-sia? Mengumpulkan beberapa batu domein dewa bukanlah masalah besar. Menurutku beberapa ribu sudah cukup. Seratus ribu per orang. Jika kita memenuhi seluruh arena, bahkan jika kita tidak bisa naik ke level dewa tertinggi, kita bisa masih mendapatkan puluhan miliar batu domein dewa, kan? Lingkesi mengabaikan kata-kata sarkastik orang-orang itu dan menatap Ningki. Jika kamu tidak ingin menonton, keluarlah. Kamu menyuruhku keluar, tapi aku akan masuk. Ini ada 101 batu domein dewa. Yang tambahan adalah tipmu. Ningki tersenyum ringan dan melemparkan batu domein dewa ke wajah Lingkesi. Lingkesi sangat marah dan hampir ingin menamparkan Ningki sampai mati. Namun, dia berubah pikiran. Hari ini adalah hari yang penting. Jika dia melakukan kesalahan dan memengaruhi kemajuan Bloodghost, dia mungkin harus menghadapi kemarahan para petinggi ras kelautan bersama dengan Bloodghost. Dia harus membayar 300 anggota ras kelautan yang mati sia-sia. Lingkesi menahan amarah di dalam hatinya dan berbisik kepada Ningki, ketika Master Bloodghost berhasil maju, saya akan menunggumu di Divine Capital Arena. Apa? Anda mengancam saya. Ayo, pukul aku jika kamu berani. Jika tidak, tutup mulut anjingmu dan tunggu aku di Divine Capital Arena. Saya khawatir Anda tidak akan berani datang. Berengsek. Ningki mengutuk. Keributan itu menarik beberapa pandangan. Wajah Lingkesi memucat saat menyadari hal ini. Dia segera berkata kepada Ningki, Masuklah dengan cepat. Aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Miliki sikap yang lebih baik. Ningki mencibir. Masuk. Lingkesi menarik nafas dalam-dalam dan senyuman kaku muncul di wajahnya. Itu lebih seperti itu. Ningki tersenyum dan memasuki arena. Jika dia tidak berada di kerajaan kelautan, Lingkesi bahkan tidak akan tertinggal dengan tulang belulangnya. Membuatnya marah juga menarik perhatian. Dia bisa merasakan bahwa Lingkesi sedang menatapnya dengan kebencian yang luar biasa. Jelas sekali dia sedang memikirkan cara untuk membalas dendam. Di arena, Blood Ghost duduk bersila di tengah. Di atas tanah, terdapat banyak pola merah yang tampak hidup dan terus bergerak. Di sekitar Blood Ghost, sekelompok besar manusia peringkat enam sedang berlutut. Di antara mereka adalah mereka yang telah ditangkap oleh Blood Ghost dan dibawa ke kerajaan kelautan. Ada juga Chaiking, Cendikiawan tak berguna, dan lainnya yang ditangkap bersama Ningki. Pada saat itu, manusia peringkat enam ini ditekan oleh aura yang menakutkan. Mereka tidak bisa berdiri dan hanya bisa berlutut karena malu. Tatapan Ningki menyapu mereka dan kemudian mendarat di platform tinggi di Divine Capital Arena. Di sana duduk sekelompok anggota Oceanic Race. Tingkat budidaya terendah di antara mereka berada di tingkat menengah peringkat ke-6. Anggota ras kelautan ini kadang-kadang memandang orang di tengah dengan hormat. Jadi ada paragon ilahi yang menjaganya. Tatapan Ningki tertuju pada Qin Long. Dia tidak tahu banyak tentang latar belakang Qin Long, tapi dia tahu bahwa dia berada di puncak kesengsaraan pertama. Dibandingkan dengan hantu raksasa ilahi, dia masih jauh. 3989 Seolah merasakan tatapan Ningki, Qin Long mengangkat ke lopak matanya dan melihat ke arah Ningki. 9 Transformasi Kaisar Agung Jejak keraguan muncul di mata Qin Long. Dia merasa aura Ningki aneh. Saat ini, Ningki menyeringai pada Qin Long. Melihat ini, Qin Long mendengus dengan dingin dan membuang muka. Orang ini sombong. Latar belakangnya pasti luar biasa. Ningki mencibir dalam hatinya. Kemudian, pandangannya tertuju pada Blood Ghost. Pikirannya berpacu, berharap menemukan cara untuk menghentikan kemajuan Blood Ghost sebelum dia memulai pengorbanannya. Beberapa jam berlalu, kursi di arena gladiator ibu kota ilahi dipenuhi oleh orang-orang dari klan laut. Kebanyakan dari mereka berada di bawah peringkat kelima. Kadang-kadang, akan ada satu atau dua klan laut peringkat enam. Sebagian besar klan laut peringkat enam duduk di panggung tempat Qin Long berada. Mereka sepertinya saling kenal dan sesekali saling berbisik. Lingkesi menyelesaikan tugasnya dan naik ke atas panggung. Dia tidak duduk tetapi berdiri di belakang Qin Long dengan hormat. Dari arahnya, dia kebetulan melihat Ningki, yang sedang menyeringai padanya. Itu dia. Mata Lingkesi menjadi dingin saat dia menatap Ningki. Tiba-tiba, dia membuat gerakan menggorok-tenggorokan dan menyeringai mengerikan. Apakah kamu akan membunuhku? Ningki mengirimkan suaranya. Lingkesi ingin balas memarahinya. Namun, mengingat dia berdiri di belakang Qin Long, Qin Long akan dapat merasakan transmisinya. Oleh karena itu, dia menyerah pada gagasan itu. Kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu takut? Katakan sesuatu. Kurang ajar kau. Kamu mati. Lingkesi tidak bisa menahan diri dan memarahi. Qin Long mengerutkan kening saat dia merasakan transmisi Lingkesi. Dengan siapa anda berbicara? Tuan Qin Long, anggota klan laut itu telah memprovokasi saya. Saya tidak bisa menahannya. Mohon maafkan saya. Lingkesi dengan cepat membungkuk. Dia sangat membenci Ningki. Qin Long mengikuti pandangan Lingkesi dan menatap Ningki lagi. Orang ini, menurutku dia agak aneh. Bantu aku mengawasinya. Qin Long berkata dengan tenang. Sedikit aneh. Hati Lingkesi dipenuhi keraguan. Tapi karena Qin Long telah berbicara, dia secara alami tidak akan membantah. Dia segera menatap Ningki dengan ekspresi galak, tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Blood Demon, kupikir ini sudah waktunya. Mari kita mulai. Qin Long memandang Blood Ghost dan berkata dengan jelas. Vampir, yang matanya tertutup selama ini, segera membukanya dan mengangguk. Suasana di arena Gladiator Sen, du tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang bisa melihat aura vampir meningkat secara eksponensial. Saat auranya meningkat, pola berwarna darah di tanah menjadi lebih hidup. Seperti ular kecil berwarna merah darah, mereka akhirnya mengembun menjadi susunan khusus dan aneh di bawah kaki manusia peringkat 6. Setelah itu, hantu darah tiba-tiba berdiri dan menggumamkan banyak kata yang tidak dapat dipahami Ningki. Kata-kata ini sepertinya adalah mantra, dan nada suara hantu darah berangsur-angsur menjadi tergesa-gesa. Tiba-tiba, retakan muncul di atas kepalanya, dan air laut mengalir masuk. Kekuatan hisap yang mengerikan hampir menyebabkan kekacauan di arena. Untungnya, keadaan ini hanya berlangsung beberapa saat sebelum air laut berhenti mengalir. Ekspresi klan laut menjadi lebih serius. Mereka pernah mendengar formasi seperti itu sebelumnya. Tampaknya itu adalah transaksi dengan semacam keberadaan untuk mendapatkan kualifikasi untuk maju ke alam dewa tertinggi. Namun, sebagian besar klan laut yang maju ke alam dewa tertinggi mengandalkan akumulasi bertahun-tahun dan bakat luar biasa untuk menerobos. Blood Ghost sebenarnya sedikit cemas. Dengan bakat Blood Ghost, selama dia berkultivasi selama jangka waktu tertentu, dia benar-benar bisa menggunakan bakat dan kekuatannya untuk memicu kesengsaraan pertama alam dewa tertinggi tanpa mengorbankan apapun. Aura ini, Ningki melihat celah itu dengan ekspresi serius. Dia merasakan aura yang sangat familiar. Sebelumnya di lokasi pemakaman, lengan hitam itu telah membawa pergi pria berotot lapis baja emas itu. Aura lengan hitam itu agak mirip dengan aura yang datang dari retakan. Mungkinkah klan laut bisa berkomunikasi dengan keberadaan itu seperti ayah Suanyuan Lin? Ningki terkejut. Jika benar, itu berarti alam ilahi penciptaan dan dunia Senluo berada di alam semesta yang sama. Karena menurut tebakannya, keberadaan itu pasti hidup di alam semesta yang aneh dan tak terduga itu. Blood Ghost, kamu akan mati dengan mengenaskan. Manusia tingkat ke-6 tiba-tiba menyadari bahwa basis budidayanya terus-menerus diserap oleh pola merah di tanah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum pada Blood Ghost. Blood Ghost mengabaikannya dan menunjukkan cibiran samar di wajahnya sambil terus melantunkan semacam mantra. Waktunya tidak cukup. Ningki menghela nafas tanpa daya sebelum tiba-tiba berdiri dan melompat. Dia menunjuk ke arah hantu darah dan berteriak. Hantu darah sialan, kamu membunuh saudara laki-laki dan perempuan iparku dan kamu masih ingin maju ke alam dewa tertinggi. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu sebagai pengorbanan bagi jiwa kakak dan adik iparku di surga. Raungan Blood Ghost yang memekakkan telinga hampir membuatnya mengucapkan mantra yang salah. Dia memandang Ningki dengan kaget dan yakin bahwa dia belum pernah melihat Ningki sebelumnya. Kelompok manusia tingkat ke-6 tanpa sadar mengangkat kepala mereka dengan kegembiraan di mata mereka. Mereka mengira klan manusia telah mengirim seseorang untuk menyelamatkan mereka. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa orang yang mengutuk Blood Ghost juga berasal dari klan laut. Hati mereka tenggelam lagi. Hantu darah sedang melantunkan mantra dan tidak bisa menghadapi Ningki. Dia hanya bisa melihat ke platform tinggi dengan tatapan memohon. Mata Kinlong menjadi dingin sementara Lingkesi sangat terkejut dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Yang mulia, hantu darah sedang maju ke alam dewa tertinggi hari ini. Jangan ganggu dia. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Kinlong berkata dengan ringan. Tuan, biarkan aku menghabisinya. Lingkesi segera meraung setelah sadar kembali. Tanpa menunggu perintah Kinlong, dia sudah bergegas menuju Ningki dan siap menekan Ningki dengan kecepatan kilat. Hahaha, kamu sudah mati. Lingkesi tertawa terbahak-bahak melalui telepati. Ketika dia tiba di depan Ningki, Ningki melambaikan tangannya dan meninjunya. Lingkesi melolong kesakitan dan jatuh ke arah Blood Ghost. Mata Blood Ghost menjadi sangat cemas ketika dia melihat itu. Dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa menghentikan mantranya. Jika dia terkena Lingkesi, pengorbanan kali ini akan sia-sia. Beraninya kamu. Kinlong berteriak dengan suara rendah. Dia mengulurkan tangan dan meraih tubuh Lingkesi. Tubuh Lingkesi langsung terhenti dan diseret ke samping. Lingkesi menggelengkan kepalanya. Pusing yang dia rasakan agak berkurang. Dia sepertinya menyadari bahwa dia hampir merusak upacara pengorbanan Blood Ghost. Dia segera berkeringat dingin dan berlutut di depan Kinlong, terus-menerus bersujud. Tuan, mohon maafkan saya. Mohon maafkan saya. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang memprovokasi dia untuk seratus ribu batu alam surgawi akan benar-benar mengalahkannya dengan satu pukulan. Tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh. Berlututlah. Kamu tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Kinlong berteriak dengan dingin. Lingkesi langsung menghela nafas lega. Dia mengikuti perintah Kinlong dan berlutut ke samping. Dia memelototi Ningki dengan tatapan berbisa, tapi hatinya dipenuhi rasa takut yang masih ada. Jelas sekali bahwa Ningki datang dengan niat buruk. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa budidaya Ningki telah mencapai alam Raja Bela Diri Transformasi ke-9. Tuan, dendam macam apa yang Anda miliki dengan Sue Gui? Mengapa Anda harus merusak upacara pengorbanannya saat ini? Kinlong memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Karena kejadian yang tiba-tiba ini, perhatian ras laut di arena ibu kota ilahi beralih dari Blood Ghost ke Ningki. Beberapa ras laut yang secara pribadi menyaksikan pertengkaran Ningki dan Lingkesi menghirup udara dingin. Mereka diam-diam senang karena mereka tidak mengikuti petunjuk Ningki. Siapa sangka orang ini sengaja datang ke sini untuk menimbulkan masalah? Dendam apa? Jika dia tidak menangkap manusia peringkat 6 ke klan laut dan melepaskan manusia peringkat 6, apakah kakak dan adik iparku akan mati di tangan manusia peringkat 6 itu? Lebih dari 300 manusia peringkat 6. Mereka mati begitu saja, Sue Gui seharusnya bunuh diri setelah melakukan kesalahan besar. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk maju ke alam dewa tertinggi? Ningki berteriak dengan ekspresi, sedih dan marah. Banyak anggota klan gladiator ibu kota ilahi juga menunjukkan ekspresi sedih dan marah. Lebih dari 300 manusia peringkat 6 jelas bukan jumlah yang kecil. Banyak anggota klan gladiator ibu kota ilahi di arena gladiator adalah keturunan, kerabat, dan teman dari anggota klan gladiator ibu kota ilahi tersebut. Mereka datang terutama untuk melihat apakah Sue Gui berhasil maju ke alam dewa tertinggi. Jika dia gagal, mereka akan bisa menyaksikan hukuman Sue Gui dengan mata kepala mereka sendiri. Wajah Qin Long menjadi sedikit gelap ketika dia menyadari mengapa dia merasakan ada sesuatu yang salah dengan aura Sue Gui. Ternyata Sue Gui datang dengan sedikit rasa permusuhan. Qin Long merasakan sakit kepala saat memikirkan apa yang telah dilakukan Sue Gui. Jika dia bukan keturunan langsung dari Raja Laut, dia tidak akan mampu mengatasi masalah ini bahkan jika dia adalah dewa tertinggi kesengsaraan pertama. Dia pikir masalahnya hampir selesai dan masalah itu bisa dihapus selama Sue Gui berhasil dalam kemajuannya. Dia tidak mengharapkan seseorang memanfaatkan hari itu untuk mempersulit Sue Gui. Hantu darah memelototi Ningki. Dia ingin mengutuk keras-keras, tapi dia harus fokus melantunkan mantra-nya. Yang mulia, saya sudah memberitahu semua orang tentang masalah ini. Manusia itu membantai ahli peringkat enam klan laut. Begitu Sue Gui naik ke alam dewa tertinggi, dia akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Hari ini adalah hari di mana Sue Gui mengorbankan dirinya untuk naik ke alam dewa tertinggi. Saya harap yang mulia tidak akan ikut campur. Qin Long menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Jika bukan karena ada begitu banyak orang yang hadir, dengan temperamennya, dia akan langsung menekan pihak lain. Kenapa dia repot-repot menjelaskannya? Ini terlalu tidak adil. Dia telah membunuh begitu banyak anggota klan kelautan, namun dia masih memiliki kesempatan untuk naik ke alam dewa tertinggi. Di antara tiga ratus atau lebih anggota klan laut peringkat enam, mungkin ada dua atau bahkan lebih yang bisa menjadi dewa tertinggi di masa depan. Itu semua karena keserakahan Sue Gui sehingga dia membunuh anggota klan laut yang bisa menjadi dewa tertinggi di masa depan. Tidak apa-apa jika orang lain tidak membelaku, tapi aku akan membalaskan dendam kakak dan adik iparku apapun yang terjadi. Aku akan menghajar siapapun yang mencoba menghentikanku. Ningki berteriak dengan rasa kebenaran yang kuat. Kata-kata itu membuat darah anggota klan kelautan yang telah mengumpulkan banyak kemarahan di hati mereka mendidih. Banyak anggota klan kelautan di San Kapital Gladiator Arena berdiri setelah mendengar itu dan menatap ke arah Sue Gui. Mereka ingin mengulitinya hidup-hidup dan memakan dagingnya. Tidak ada kekurangan ahli peringkat enam di antara anggota klan kelautan. Kau akan menghajar siapapun yang mencoba menghentikanmu. Qin Long tiba-tiba tertawa. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura yang melampaui peringkat enam. Anggota klan kelautan yang gelisah itu segera duduk kembali di kursinya ketika mereka merasakan auranya. Mereka berkeringat dingin. Mereka hampir lupa bahwa pendukung Sue Gui tidak bisa dianggap remeh. Jika mereka merusak kenaikan Sue Gui ke alam dewa tertinggi, pihak lain mungkin tidak akan mengatakan apapun di permukaan, tapi tidak ada yang tahu bagaimana dia akan membalas dendam secara rahasia. Jadi bagaimana jika kamu adalah dewa tertinggi? Aku akan menghajarmu jika kamu mencoba menghentikanku. Ningki mencibir dan langsung menyerang Sue Gui. Setelah banyak bicara, dia sudah menentukan tujuannya. Bahkan jika dia merusak kenaikan Sue Gui dan menyinggung dewa tertinggi klan kelautan, akan mudah untuk membereskan kekacauan itu setelahnya. Semua orang hanya akan berpikir bahwa Ningki melakukan itu karena dia ingin membalas dendam. Pada saat mereka mengetahui kebenarannya, Ningki pasti sudah kembali ke pantai. Sue Gui segera mempercepat nyanyiannya saat melihat itu. Di saat yang sama, sedikit kecemasan muncul di hatinya. Wajah Kinlong tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin ketika dia melihat bahwa bahkan identitas dewa tertingginya tidak dapat membuat Ningki bertobat. Tubuhnya bergerak dan menghilang di tempat. Dia muncul di antara Ningki dan Sue Gui dan menatap Ningki dengan dingin. Beraninya kamu menghentikanku. Aku akan menghajarmu sampai mati. Ningki meraung dan meninju Kinlong. Sudut mulut Kinlong sedikit melengkung menjadi senyuman dingin. Saat berikutnya, dia terkena pukulan Ningki dan terbang keluar dari arena gladiator ibu kota Sen seperti meteor dan menghilang di depan mata semua orang. Di suatu tempat di laut yang tenang, pusaran air yang menakutkan tiba-tiba muncul di bawah. Ikan dan udang di sekitarnya lari ke segala arah saat melihat itu. Segera, pusaran air itu meledak. Sesosok bergegas keluar dari laut dan terbang menuju langit. Dia tidak bisa menghentikan tubuhnya sama sekali dan terus batuk darah saat dia terbang. Kesunyian. Semua orang memandang Ningki dengan tidak percaya. Dia mengirim dewa tertinggi terbang hanya dengan satu pukulan. Itu cukup untuk membuktikan bahwa Ningki juga merupakan dewa tertinggi. Ling Kesi sedang berlutut di tanah dengan kaki gemetar tak terkendali. Dia menatap Ningki dengan mata penuh ketakutan. Apakah dia baru saja menyerang dewa tertinggi? Di platform tinggi, anggota klan laut kelas 6 yang tidak peduli dengan masalah tersebut berdiri satu per satu dan memandang Ningki dengan ekspresi serius. Jauh di dalam mata mereka, ada sedikit keterkejutan yang mengalir. Anggota klan laut ini memiliki identitas yang luar biasa. Meskipun beberapa dari mereka memiliki basis budidaya yang rendah, identitas mereka jauh lebih kuat daripada Suegui, yang berada di puncak tingkat 6 tingkat lanjut. Wajah Suegui menjadi sangat pucat dalam sekejap. Bibir atas dan bawahnya bergerak cepat. Dia ingin menggunakan waktu terakhirnya untuk menyelesaikan pengorbanannya. Jika dia bisa naik ke level dewa tertinggi, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Kamu masih ingin naik ke level dewa tertinggi? Pergi ke neraka. Ningki mendarat di sebelah Blutgos, dan dengan ekspresi putus asa di wajahnya, Ningki menendang wajah Blutgos. Blutgos melolong sedih dan menghantam dinding arena. Ningki tidak membunuhnya dengan tendangan itu, jadi Suegui tidak mati. Dia baru saja pingsan. Namun, sikapnya pasti akan menyebar setelah hari ini. Dia pasti akan kehilangan muka. Segera setelah mantra-nya diinterupsi, celah dikehampaan segera mulai menutup. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh samar dengan sedikit kemarahan datang dari dalam. Ketika retakan itu akhirnya tertutup, formasi berwarna darah di bawah kaki manusia kelas 6 yang tak terhitung jumlahnya juga perlahan menghilang. Chai King dan yang lainnya saling memandang dengan bingung dan diam-diam merasa lega. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, setidaknya mereka tidak harus mati hari ini. Terima kasih telah menonton!